Menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan tidak menghindarkan kita dari kesesakan, kegelapan, bahkan serangan si jahat. Saudara yang kesedalam Tuhan itulah pentingnya kita terus berada dalam perlindungan dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Seperti yang dikatakan oleh Masmur 91 demikian, Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku alahku yang kupercayai. Saudara yang kesedalam Tuhan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan tentunya bukan hanya sekedar kepercayaan bagi kita, tetapi selayaknya itu berlangsung terjadi secara nyata dalam kehidupan kita. Ini sangat penting. Karena setiap kita pasti menghadapi yang namanya berbagai macam hal yang menakutkan, berbagai macam hal yang menyerang dalam kehidupan kita, baik itu dari roh jahat maupun dari kuasa-kuasa yang lain. Nah saudara kalau kita mempelajari dalam Masmur 91 ini, kita menemukan paling tidak ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana mengalami perlindungan Tuhan. Yang pertama jangan takut. Ketakutan ini akan membuat kita menjadi orang yang sulit untuk melihat pertolongan Tuhan, untuk melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ketakutan itu membuat kita sulit untuk melakukan perkara-perkara yang disertai dengan iman. Karena apa? Ketakutan seringkali merampas energi kita sehingga kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, tapi fokus kepada permasalahan, pergumulan, dan juga si jahat yang menyerang kehidupan kita. Nah saudara yang disertai dalam Tuhan, betapa pentingnya kita tidak menjadi orang yang dikuasai oleh ketakutan. Kemudian yang kedua adalah kita perlu memahami dengan baik bagaimana supaya kita tidak menjadi takut. Yang kedua adalah mari melekatlah dan mengenal dia secara pribadi. Ini sangat penting. Melekat kepada Tuhan bukan hanya bicara masalah saat teduh. Melekat kepada Tuhan bukan hanya bicara masalah baca Alkitab dan suka berdoa. Tapi melekat kepada Tuhan artinya adalah sepakat dengan Tuhan dan firmannya. Artinya kesepakatan itu kita lanjutkan bukan hanya sekedar berkata ya dan amin, tetapi di dalam tindakan dan perbuatan kita, kita sepakat dengan Tuhan yang menyertai kita melalui ketakutan kita pada firmannya. Dan kenali namanya karena nama berbicara tentang sifat, pengenalan pribadi akan namanya, akan membuat kita tidak gampang ditipu oleh iblis yang biasa bisa saja berpura-pura seperti malaikat terang. Hal yang berikutnya adalah yang ketiga berseru. Artinya apa? Tuhan memberikan kepada kita hak yang luar biasa. Untuk apa? Berseru kepada dia. Gunakan otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Berseru kepada dia dan lawanlah iblis yang menguasai ataupun berusaha menguasai pikiran kita, menyerang kehidupan kita sehingga kita gagal fokus untuk tetap beriman kepada Tuhan dan mengalami kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.